Intro Pelaku berinisial ACA warga desa Karangjaya Kecamatan Pedes akhirnya berhasil diamankan oleh Satreskrim Posek Rengas Dengklok di rumahnya di wilayah Kecamatan Pedes. Saat diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, usai satu hari melakukan tindakan penganayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia. Korban tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Dalam release-nya mengatakan, pelaku merupakan mantan suami dari korban yang belum lama bercerai. Dan dari hasil penyelidikan kepada pelaku, pelaku mengaku kesal dan sakit hati selalu diejek apabila bertemu atau berpapasan. Tiba-tiba pelaku bertemu di tengah jalan dan cek cok mengenai harta gonugini. Dan saat korban akan pulang, pelaku langsung mendorong korban hingga terjatuh dan meninggal dunia. Terimu menjelek-jelekkan kemudian Mantan istri yang sudah bercerai dua tahun, kemudian rasa sakit hati dikarenakan waktu terimu menjelek-jelekkan, kemudian waktu perceraian tidak membagi harta gonugini. Sebelumnya di jalan sempat cek cok dikejar oleh pelaku. Kemudian pelaku itu mendorong atau menendang kemana? Mendorong, mendorong dengan pertama disalip dulu, disalip mendorong dengan tangan kiri sehingga terjatuh. Sementara itu menurut pengakuan pelaku, dirinya sangat kesal dan sakit hati selalu diejek di depan pacarnya. Dan akhirnya melakukan tindakan penganayaan hingga mengakibatkan korban tewas di lokasi di jalan wilayah kota Waluyah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 dan pasal 353, kurungan penjara minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor milik pelaku dan korban untuk dijadikan barang bukti. Dari Karawan, Usman Zulham melaporkan. Terima kasih.